Sidang kode etik telah digelar terhadap mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Sidang kode etik profesi Polri dipimpin oleh Kabain Telkam Komjen Pol Ahmad Doviri, Verdi Sambo telah diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat PT DH sebagai anggota Polri. Keputusan ini diambil setelah lima jenderal setuju untuk menandatangani keputusan sidang kode etik. Di antara lima anggota Komisi Kode Etik, ada satu jenderal keturunan Batak, yaitu Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Irjen Pol Tornagogo Sihombing adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 20 Juni 2022 mengemban amanat sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri. Irjen Pol Tornagogo Sihombing lahir tanggal 23 November 1967. Tornagogo Sihombing adalah lulusan Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 1990. Tornagogo, lulusan AKPOL 1990 ini berpengalaman dalam bidang resersi. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat. Dia pernah menjabat Kapolda Papua Barat 2019 hingga tanggal 20 Juni tahun 2022. Irjen Tornagogo menggantikan Brikjen Pol Harry Rudolf Nahak dimutasikan sebagai Asobs Kapolri. Rotasi itu terungkap melalui surat telegram rahasia TR Kapolri nomor ST 3229 XII KEP 2019 tertanggal Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2019. Kedatangan Irjen Tornagogo ke Polda Papua Barat disambut tradisi pedang pora dan tarian adat Papua mewarnai penyambutan Kapolda baru. Seluruh personil Polda Papua Barat dengan antusiasnya menyambut Kapolda Papua Barat yang baru tersebut. Sebelum menjabat Kapolda Barat, Irjen Tornagogo menjabat sebagai Dirti Pideksus Bareskrim Polri. Berbagai jabatan strategis juga sudah pernah dia emban, mulai dari Kapolres hingga Kapolda. Pada tahun 2009, Tornagogo pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, pada tahun 2019, dia menduduki posisi sebagai Kapolda Papua Barat. Tornagogo Sihombing juga pernah menjabat sebagai Wadirti Piter Barreskrim Polri, Karowasidik Barreskrim Polri, hingga Dirti Pideksus Barreskrim Polri. Berita-berita terupdate lainnya ya!